Enak gak ikut Yesus? Enak gak? Maksudnya, sebelum ikut Yesus sama ikut Yesus, mana lebih tenang damai gitu loh? Sama aja bang Enak, Muhammadan, Muhammadan, Abduhu, wa Rasuluh, wa Rasuluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita akan mengikuti perjalanan pendeta Risulilubis Ketika mengadakan penginjilan di tepi sungai atau di kolong Kita akan ikuti sebuah percakapan ya Antara pendeta Risulilubis dengan seorang jemaatnya Yang ngakunya sih dia dari seberang Kemungkinan dari Islam seperti itu menurut pengakuannya Tetapi ada hal yang sangat mengejutkan Ketika pendeta Risulilubis menanyakan Bagaimana? Adakah perbedaan enggak? Antara dulu sebelum mengikut Yesus dengan sekarang Menjadi pengikut Yesus Sangat luar biasa sekali jawaban dari jemaat yang ditanya oleh pendeta Risulilubis tersebut Yang akan membuat kita ngakak dan sangat terhibur Oke sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu videonya Menjanjimu Penharapanku Hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya Ya disini pendeta Risulilubis bersama dengan seorang wanita Kemungkinan itu istrinya Dugaan saya itu adalah istrinya Dan disitu Risulilubis memimpin para jemaatnya melakukan ibadat ya Dengan menyanyi sebuah lagu Tetapi apakah ritual atau tata cara peribadatan seperti itu Yang diajarkan oleh Yesus Mari kita lihat data Alkitabiahnya Sahabat ternyata menyembah seperti apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab mereka adalah dengan cara bersucut Ada hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum yang mempercayai Bible sebagai kitab sucinya Bahwa ada perintah menyembah Tuhan di dalam Bible Dan cara menyembah Tuhan tersebut diperintahkan untuk dilakukan dengan cara bersucut Yang hingga saat ini justru hal itu dilakukan oleh kaum muslimin Akan tetapi anehnya mereka para misionaris seperti Risulubis ini ya Sering melecehkan dan menghina sucut yang ada di dalam ibadah sholat kaum muslimin Jika kita perhatikan ayat-ayat perintah menyembah dengan sujud Banyak sekali tertulis di dalam Alkitab mereka ya Seperti tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8 Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Ada juga di dalam ulangan 6 nomor 13 Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu menyembahnya dan bersumpah dengan namanya Ada lagi tertulis dalam Ibrani 1 nomor 6 Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia Nah lalu bagaimana cara menyembahnya Yakni dengan cara bersucut Jelas tertulis di dalam keluaran 24 nomor 1 Berfirmanlah ia kepada Musa Naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh Ada lagi di keluaran 34 nomor 8 Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah Dan tentang perintah menyembah Tuhan dengan cara sujud bisa kita dapatkan juga Tertulis di dalam 1 Tawarih 16 nomor 29 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Ada tertulis juga di dalam Masmur 29 nomor 2 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Masmur 96 nomor 9 Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Kemetarlah di hadapannya Hai segenap bumi Ada juga tertulis di dalam Masmur 99 nomor 9 Tinggikanlah Tuhan Allah kita Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus Sebab kuduslah Tuhan Allah kita Ada juga di dalam 2 Raja-Raja 4 nomor 36 Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung Kepadanya lah kamu harus berbakti Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban Dan ternyata masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab atau Bibel Kepunyaan pendeta Risulilubis Yang mengajarkan tata cara menyembah Tuhan dengan cara bersujud Nah tetapi apa yang kita lihat Apa yang kita saksikan Tata cara peribadatan yang dilakukan oleh pendeta Risulilubis Beserta para jemaatnya jelas bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bibel mereka sendiri Bahkan disini satu ayat lagi ya secara langsung Yesus pun mengajarkan kepada umatnya tentang ibadah sujud Ketika menyembah kepada Tuhan Ada tertulis di dalam Matius 26 nomor 39 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa Katanya ya Bapakku Jikalau sekiranya mungkin Biarlah jawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Jelas sekali tertulis di dalam Bibel Perintah Tuhan ketika beribadah Maka harus dilakukan dengan cara sujud saat menyembah Dan saat ini Siapakah yang mengamalkan ajaran sujud tersebut? Ternyata kaum muslimin atau orang Islam yang masih murni menjalankan perintah menyembah Allah Dengan cara bersujud di dalam sholat Hadirat urapan dan kuasamu Tuhan is bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kami Individu lepas individu Orang per orang semua menikmati Tuhan Mengalami Tuhan Semua akan mengalami Tuhan Menikmati mujijat-mujijat Tuhan Karena kami yakin percaya Tuhan tidak pilih kasih Tuhan tidak pila-pilih Tuhan mengasih semua orang Yang datang kepadanya Pasti diterimanya Karena Yesus Allah kami Dia Allah yang maha baik Maha pengasih, maha penyayang Rahmanirahimi Maha pengasih, maha penyayang Rahmanirahimi Nah sahabat sangat fatal sekali Ketika pendeta Risulilubis mencomot ayat Al-Quran Ar-Rahmanirrohim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Tetapi itu disematkan kepada Yesus Padahal itu adalah sifat dari Allah Di dalam Quran surat Al-Fatihah ya Sahabat kita ketahui bersama Memang beginilah trik licik Para misionaris itu ya Mereka menghalalkan segala cara Walaupun dengan cara Ngemis dalil di dalam ayat Al-Quran ya Tetapi di sisi lain Mereka selalu menghina Dan melecehkan Al-Quran Tetapi untuk kepentingannya Mereka ngemis-ngemis ayat Al-Quran Untuk menuhankan Yesus Dia mengasih semua orang Siapapun yang datang kepadanya Pasti diselamatkan Saudara Saya bicara sudah pelan-pelan nih Masih gak tau gak ngerti saya Ya Juru selamat itu Allah Yahweh Bukan Yesus Benarnya Gembala yang baik itu Yahweh Bukan Yesus Siap Padang Oh Padang Terus Marga apa? Padang kan ada Marga Sini lah Marga ada Saya gak ada Marga Oh ada Padang gak? Ada Marga? Gak ada Marga Kan ada Caniago Ada ini Gautianya 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 Oh apa itu? Nama sukunya Oh nama sukunya Nama sukunya Gautianya Gautianya Oh luar biasa Jadi Sudah berapa lama Kenal Yesus? Baru di Sejak di kolong Oh baru sejak di kolong Puji Tuhan Enak gak ikut Yesus? Hah? Enak gak? Maksudnya Sebelum ikut Yesus Sama ikut Yesus Mana lebih tenang Damai gitu loh? Sama aja Bang Lebih tenang mana Saat Anda Sebelum mengikut Yesus Dan saat ini Setelah mengikut Yesus Lebih tenang mana Lebih damai mana Tetapi jawabannya Sama aja Pak Gak ada beda Katanya Dan dia ngaku Adalah seorang Murtadin katanya Ngakunya dari suku Minang Inilah poin yang Membuat kita Ngagak dan Terpinggal-pinggal ya Dengan segala Lelujon Yang dihadirkan oleh Pendeta Risulilupis Dan ketika dia Berdoa tadi Dengan mencomot Ataupun mengemis Dalil ayat Al-Quran Dia mengatakan Yesus yang menyelamatkan Tetapi dibantah Oleh pendeta Erastus Sabdono Juru selamat itu Ternyata Bukan Yesus Oke sahabat Selanjutnya kita akan Saksikan sebuah Prosesi Berjahatatnya Seorang pemuda Alhamdulillah Hirabilalamin Tiada hari Tanpa mu'alaf Tanpa mu'alaf Ila Allah Ila Allah Wa Ash'aj能 Ash'aj Annam An Muhammad Rasul Allah Allah, Allah, I bear witness that there is no God for the abortion, except Allah, except Allah. And I bear witness that I have had Allah is the master of Allah, is the master of Allah. Tukbir, Allah, Tukbir. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada saudara baru kita dari Amerika yang baru saja mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ri Suri Lubis, lihatlah setiap hari para non-muslim, para umat Kristen yang kritis dan logis, mereka berbondong-bondong bersyahadat. Selanjutnya kita akan saksikan lagi, tambah lagi saudara baru kita yang juga bersyahadat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat mari kita doakan untuk saudara-saudara baru kita yang baru saja berjahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariah-syariah agama Islam. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari pendeta Risul Lubis dan juga prosesi bersyahadat dari saudara-saudara baru kita mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!